Kamu back up saya, amankan saya. Kalau melawan, kamu berani nggak tebak dia? Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Novi Ansa Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Riki Rizal mengaku ia sempat disuruh mantan Kadipor PAM, Ferdi Sambo, untuk menembak Yosua. Namun, perintah tersebut ditolak oleh Riki lantaran ia tidak berani. Selain itu, Sambo juga menyuruh Riki untuk memback up dirinya kalau Yosua melakukan perlawanan. Hal itu disampaikan Riki Rizal dalam persidangan kasus tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 5 Desember 2022. Dikutip dari Kompas.com, Riki mengatakan ia sempat dipanggil ke lantai 3 Rumah Saguling Jakarta Selatan oleh Sambo. Saat itu, Riki ditanya terkait peristiwa apa yang terjadi di Magelang. Namun, Riki menjawab dirinya tidak mengetahui terkait hal tersebut. Riki menjelaskan, setelah menanyakan peristiwa tersebut, Sambo menarik nafas dan menangis. Selain itu, Sambo juga menjelaskan, Yosua telah melakukan pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandawati. Namun, Riki tidak percaya terkait penjelasan Ferdi Sambo, perihal Yosua telah melakukan pelecehan terhadap Putri. Setelah penjelasan tersebut, Sambo meminta Riki untuk mendampinginya saat akan memanggil Yosua. Riki mengatakan, Sambo juga meminta dirinya untuk menembak Yosua, namun permintaan tersebut ditolak. Lantaran, Riki tidak berani serta mentalnya belum kuat. Selain itu, Sambo meminta untuk di-backup Riki kalau Yosua melakukan perlawanan kepadanya. Diketahui Ferdi Sambo, Putri Chandawati, Richard Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Maruf terjelat dalam kasus pembunuhan perencanaan terhadap Yosua. Peristiwa itu terjadi lantaran istri Sambo, Putri Chandawati, mengaku telah dilesehkan Yosua di Magelang. Hal tersebut membuat Sambo marah dan akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Namun, sampai saat ini motif dan dugaan pelecehan tersebut belum terbukti dan terus menjadi perdebatan. Sampai di situ, Bapak menanyakan langsung ke saya itu, ada kejadian apa di Magelang? Siapa? Saya tidak tahu, Pak. Diam, Bapak. Tarik nafas. Terus nangis, Yang Mulia. Nangis, terus bilang, Ibu sudah dilecehkan sama Yosua. Saya kaget, Yang Mulia. Dilecehkan. Kapan ini, Yang Mulia? Ini kapan kejadiannya? Terus apa bentuk pelencehannya, Yang Mulia? Saya mau panggil dia. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau melawan, kamu berani enggak tembak dia? Siapa? Saya tidak berani, Pak. Kenapa? Saya tidak kuat mentalnya, Pak. Demikian berita hari ini. Nantikan berita terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nanti. Terima kasih sudah nanti.